Pemirsa mantan penyiar berita televisi Dalton Tanonaga akhirnya dibekuk tim Kejaksaan Agung setelah hampir 2 tahun masuk daftar pencarian orang. Dalton ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 ribu dolar Amerika atau senilai lebih dari 6 miliar rupiah. Lantas bagaimana kasus ini bermula? Berikut kisahnya dalam Jejak Penipuan bekas penyiar berita. Danton Tanonaga Seorang mantan presenter salah satu stasiun TV swasta di Indonesia diduga terlibat dalam aksi penipuan dan penggelapan uang senilai 500 ribu dolar Amerika Serikat melalui PT Melia Media Internasional. Lantas bagaimanakah aksi penipuan ini terjadi? Berikut Jejak Kasus. Nama Dalton Ichiro Tanonaga mungkin tak asing bagi para pemirsa televisi berita Tanah Air. Bajahnya kerap warawiri di televisi swasta nasional beberapa tahun silam. Ini namanya kembali hangat diperbincangkan. Bukan karena karirnya, melainkan soal kasus penipuan dan penggelapan uang yang menyeretnya kebalik jeruji penjara. Kasus Dalton sendiri berawal pada tahun 2014. Saat itu, Dalton menawarkan investasi kepada korban dengan iming-iming keuntungan sebesar 25 persen. Kasus posisi perkara ini adalah, yang bersangkutan adalah direktor utama di PT Media Media Internasional yang bergerak di bidang usaha pembuatan program khusus tentang Indonesia bagi rumah produksi komputer televisi. Nah, ketika menjalankan usahanya tersebut, yang bersangkutan berusaha mempengaruhi seseorang, yaitu saksi yang dalam hal ini adalah saksi korban, atas nama Akaryani Prem Rahman, dengan menjanjikan keuntungan apabila yang bersangkutan melakukan investasi di perusahaan terpidana, dan janji keuntungan yang diberikan adalah 25 persen. Atas rayuan Dalton, korban pun tertarik untuk menanamkan investasi sebesar 1 juta dolar Amerika dengan uang buka setengahnya. Namun belakangan, korban merasa telah tertipu janji manis Dalton dan membawa kasus tersebut kerana hukum. Pada saat dilakukan audit itu, si auditor memberikan info kepada klien Pak Harjani, Pak Meramcan, bahwa perusahaan ini rugi 22 USD, bagaimana ada kegiatan investasi begitu kan gitu. Jadi, hal inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh Dalton, bagaimana perusahaan ini sedang rugi 22 miliar, dan ketika di tracing dana yang ditransfer sebesar 500 ribu USD tadi gitu, ternyata dalam tempo 2 hari, dan investasi sebesar sudah habis, sudah keluar gitu kan, untuk berbagai keperluan. Ada keperluan pribadi, barikat lukur dan lain sebagainya. Dalton Tano Naka akhirnya ditangkap tim tabur Kejaksaan Agung di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu 7 Oktober 2020, setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang karena berupaya melarikan diri. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada Dalton pada tahun 2018. Pria berkeluarga negaraan Amerika Serikat ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Tingkat pertama di jatuhi pidana dinyatakan terbukti kesalah, kemudian tingkat pandik, pangselah terlepas dari segala turunan, kemudian di tingkat kasasi kepada yang jatuhi pidana selama tiga tahun. Lantas, mengapa lagi-lagi sosok figur yang telah memiliki citra apik di mata publik bisa terjerat kasus penipuan hingga miliaran rupiah? Jangan terjebak kepada siapa saja yang ikut, tapi lihatlah permasalahannya logis apa tidak, reasonable apa tidak, kemudian ada dalam ranah hukum yang benar atau tidak. Tak hanya soal kasusnya, namun lamanya rentang waktu penangkapan Dalton, pusai putusan kasasi oleh aparat pun turut dikritisi. Kenapa negara begitu lemah mendetek seorang warga negara asing yang berada di ibu kota, negara kita? Baru dua tahun berketahuan, padahal yang bersangkutan sering muncul di Youtube. Bagi saya ini bukan karena setahun dua tahun, tapi lemahnya negara kita. Lemah banget intelijen kita, lemah banget aparat penegak hukum kita. Kok bisa berdua tahun baru terkejar? Usai dibentuk tim tabur kejaksaan, Dalton langsung dijebloskan kelapa Salemba. Kini ia harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi untuk menjalani eksekusi. Terima kasih. 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 Terima kasih.